Intro Halo adek-adek, hari ini mari kita bahas sebuah soal dimana diketahui A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan dengan 2 disini A, B anggota bilang real tak 0 M dan N adalah anggota bilangan asli positif disini yang ditanyakan adalah bentuk 1 bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan dengan 2 sekarang mari kita jawab kita ingat definisi dari bilangan eksponen A pangkat N adalah A kali A kali sekian A sebanyak N kali disini Nnya ini disebut dengan pangkat dan A disebut dengan basis kita kembali ke soal A pangkat M per B pangkat N dikuadratkan seperti ini nah A pangkat M kita operasikan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam tanda kurung seperti ini A pangkat M itu artinya A kali A kali sekian A ini sebanyak M kali per B kali B kali sekian B sebanyak N kali nah ini dikuadratkan seperti ini nah sekarang kita kuadratkan berarti kita kalikan 2 hasilnya menjadi A kali A kali sekian A per B kali B kali sekian B ini dikalikan juga A kali A kali A per B kali B kali sekian B seperti ini nah kalau sudah seperti ini dimana disini adalah sebanyak ini sebanyak N kali sebanyak N kali sedangkan yang A sebanyak M kali begitu juga dengan yang ini sebanyak M kali sehingga bisa kita ringkas menjadi A kali A kali sekian A ini sebanyak 2M kali per B kali B B kali sekian B sebanyak 2N kali nah kalau sudah seperti ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi A pangkat 2M per B pangkat 2N seperti ini nah itu tadi bentuk satu bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan lagi dengan 2 hasilnya adalah A pangkat 2M per B pangkat 2N jadi masing-masing pangkat yang ada di dalam tanda kurung dikalikan dengan pangkat yang ada di luar yakni bilangan 2 nah itu tadi adik-adik penjelasan dari saya semoga bisa dimengerti kalian semua sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati